Hai selamat sore teman-teman di bloggers yang berbahagia dimana saja secara konsisten imahoblog channel memang sudah membuat satu apa ya informasi tayangan dan segala macam itu terkait dengan kasus KSPSP yang ada di apa yang ada di Indonesia ini nah dari perjalanan itu kita telah sampai pada satu titik yaitu kalau nggak salah rapat anggota tapi sebelumnya saya review dulu dulu bagaimana proses kasusnya dan segala macam itu semua sudah ada di rangkaian podcast-nya imahoblog channel sampai ketemu dengan Pak Menteri Teten Mas Duki kemudian sampai ada rencana Hai rapat anggota tahunan yang mengusulkan waktu itu rapat anggota tahunan luar biasa tapi yang terjadi katanya katanya itu rapat anggota tahunan biasa nah pada sekarang ini kita akan membahas tentang bagaimana rapat anggota tahunan yang telah dilaksanakan sekarang saya tanya dulu kalau ini kan kan sudah saya tidak perkenalkan lebih buuh 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 berlaporan ini yang ini adalah Pak Pak Arijo saya tidak bilang sebuah orang yang dulu namanya fakta Jogja yang merupakan satu komunitas teman-teman para nasabah atau anggota KSP-SP yang ada di Jogja review juga anggotanya berapa Pak KSP Jogja sekitar seribu-selibu-selibu-selibu-selibu-selibu-selibu-selibu yang 130 miliar yang nyangkut tidak bisa itu sudah tercair anggota sudah bisa bikin proyek-proyek baru tapi kayak proyek masih jalan aja ini kebetulan teman-teman ke Jakarta kebobor Pak kebobor ya kemudian teman-teman kita bertamu ini sudah agak jauh juga itu Mas Totok ya Mas Totok ya Mas Totok ya dari mana Mas? dari Klaten Klaten? Iya Dulu di Agar Dekat itu Pak Pak Mas? Dulu di Klaten? Dulu di Klaten hubungannya dengan KSP-SP jadi apa Mas Totok? Saya MPS di Dabang Petualan Klaten Oh Klaten MPS? MPS itu? Marketing Pemasaran Simaran Oh Marketing Pemasaran Simaran Ada berapa Mas? Anggotanya disini? Anggota untuk Klaten itu sekitar 2.000 2.000? 2.000 Tapi yang kemarin ikut di BKP itu cuma 800an Bu Yang bermasalah berapa nilainya Mas Klaten? 90 M 90 M 530 tambah 90 M 600an miliar Lumayan bisa jadi 3 Proyek Bukan cuma 3 Salah DP-DP-Nya ada barang-barang yang masak di Sorok ya? Oke Kalau yang sebelah sana Namanya Mas Kita sudah tahu Mas Waluyok Yang Sangat concern untuk memelototi Tentang KSP-SP Ini Saya itu kadang-kadang bicara gini bingung nih Saya mau sedih, atau saya mau berlira Gimana, mau bercanda Bo itu banyak bercanda, kalau dibawa bercanda sedihnya berlarut-larut Saya tanya dulu, Pak Ari kan kemarin ikut ke Jakarta Pak, ikut RAT Itu gimana sih Pak RATnya? Bagaimana Pak Ari RAT yang diselenggarakan oleh KSP, SB Iya, kalau saya sendiri sih, pada waktu berangkat pun saya sudah ngomong sama teman-teman Jadi, saya semata-mata ikut ini hanya untuk tahu Untuk tahu? Untuk memastikan, bukan untuk tahu, untuk memastikan bahwa RAT ini sebenarnya RAT abal-abal Oh, jadi ada indikasi bahwa RAT ini abal-abal? Betul Itu harus dipastikan? Iya, saya pastikan betul nggak, bukan saya abal-abal Ya ternyata betul, bro Ini nggak bisa dipoki kan ya? Terus abal-abalannya itu di mana Pak Ari? Yang pertama, kita mengutip dari Pak Eten Yang pada waktu itu sebenarnya beliau ketemu kita Yang pertama, tanggal berapa Pak Eten Yang pertama, tanggal 19 19 19 Juni Maret ya? Maret Nah, itu dikoteluris juga Pada waktu itu Pak Eten ini kan sudah mengatakan Bahwa sebenarnya Ini kooperasi ini sudah bermasalah Dibawa ke KPU Ya Tapi kan dibawa ke KPU Kok pemurusnya nggak diganti Oh Nah, kalau Bermasalah seperti ini Dibawa ke KPU Otomatis Otomatis Bahwa sebenarnya itu ada mis manajemen di situ Kan terjadi gagal bayar Ya Loh, kok masih BB-nya masih itu Pemurus pengawasnya masih itu Direktur utamanya masih itu Ya kan berdoa ya Sehingga Sehingga Ya tetap aja nggak ada yang berubah Nggak ada yang berubah Ya Nggak ada yang berubah Terus ya ke dua Pak Eten itu ngomong Ini kooperasi kok dibawa ke KPU Harusnya kan RALP Kampang anggota luar biasa Ketika ada masalah di kooperasi itu kan RALP Oke Nah, tapi sudah langkah Pak Itu sudah jalan Sudah Sudah keputusan homologasi Ya Dan sudah inkla Homologasinya tetap aja ya Ya Sudah terlanjur dong Iya Sudah terlanjur Nah Cuman sekarang ini kan Itu berjalan Homologasi itu sudah Harus dijalankan Di situ ada skema-skema Skema satu pembayaran 4% Skema dua pembayaran 4% Skema tiga 7% Iya dong Nah skema satu kejalan Iya Yang terrealisir itu Cuma 92% Nah yang tidak terrealisir itu Itu sekitar 92% Oh dari skema-skema itu Berarti kalau 92% hanya 8% Iya 7, berapa lah Yang terakhir itu Tahap satu Tahap satu Skema satu Kalau skema satu aja ya Iya Kalau maunya KSB ini Punya simpanan itu Simpanan abota itu kan diklaim Itu kan 8,878 T Iya Kalau cuman 4% itu Kan kas kecil tuh Iya Iya Yang tak ambil dari Iya Itu 4% aja Mas baru di 8% Dari 4% itu yang terrealisir ya Iya Iya betul Nah Terus Disitu kan juga Menteri ini Masih ada kejujuran di beliau Saya ajar berdebat itu Nah Itu yang berikutnya Terus Yang berikutnya lagi Itu kan bahwa ada RAD RALB Rapat Angkutan Luar Biasa yang dihancurkan oleh Pak Tete Pak Tete menghancurkan ada Rapat Angkota Luar Biasa Yang beliau menyebut Rapat Angkota Tahunan Luar Biasa R-A-R-T-B-L-B L-B Iya Nah KSB-SB menghadapan R-A-T-L-B Tetapi tidak R-A-T-L-B Tetapi KSB-SB melakukan R-A-T R-A-T-L-B R-A-T-L-B Iya Pada waktu itu kan kita juga udah bertanya Loh Sistem dan mekanisme itu seperti apa Pak Ketika itu dilaksanakan Nah Beliau kan Beliau kan sebagai Menteri Itu kan Ya menjawabnya juga kan secara politik bukan secara manajemen Ya Yang seharusnya Seharusnya Bawahan Menteri ini Ya Satgas Deputi Perkoperasian Begitu Menteri itu berucap Hmm Mereka kan sudah harus TN Tindak lanjut Hmm Iya kan Loh Yang dimaksud mekanisme itu seperti apa Nah Kalau mekanismenya One point One foot Hmm Ya Dengan IT IT yang dikuasai oleh KSPSB Ya sama aja bohong Hmm Hmm Nah pada waktu itu juga kita udah ngomong sebelum RAT itu kita juga udah manjukan Ini loh Ada Apa IT yang bagus Hmm Untuk Hmm 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 Sistem online Hmm Itu yang kita dapat dari Dinas Koperasi Jawa Berat Loh dia malah punya sistem yang bagus Ya sistem yang bagus Kita Ya ajukan itu ke Satgas pada waktu itu Hmm Nah tapi kan Ya namanya Mulai dari Deputi Harusnya kan Deputi kan kecek kok Ini gimana sih kok Kok Apa namanya Hmm Sistem IT mereka nya gimana Betul-betul jujur atau tidak Betul-betul transparan atau tidak Betul-betul bisa dipertanggung jawabkan atau tidak Hmm Nah kalau saya sendiri Melihat Loh Kok Deputinya kok benar weh Tidak ada tindak lanjut Hmm Sampai dengan RAT itu Diselenggarakan pun Tidak ada perubahan Dan kerjaannya apa gitu Weh Sek Sementahat Sementahat Kalau saya sampai kerjaannya apa Ompur dulu Nanti Kita lanjut pada jenis itu Tahan 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 Baik Sekarang gini Sebelum saya ke Mas Toto Nganu Pak Weh Sebetulnya bagaimana Menurut Pan Jendengan Pelaksanaan RAT itu Yang telah dilakukan itu Pak Maksudnya di paripurna itu Ya di paripurna itu Ya jadi begini Terkait dengan paripurna itu adalah Bahwa sehari sebelumnya sudah ada pengobisian mengenai Panitia Panitia dalam RAT paripurna itu Di mana mereka sudah memunculkan Orang-orang tertentu yang akan menjadi Panitianya yang akan menjalankan itu Satu itu Kemudian juga Ya terlepas dari itu keberdian apa Tidak Saya sih tidak begitu Terserah Terserah Gitu ya Tapi yang jelas Saya secara pribadi bahwa Sudah menyampaikan kepada Pak Satgas Ada IT Satgas Itu Pak Daniel Bahwa Saya sangat keberatan Dengan sistem yang ada Yang RAT Terkulis Ya karena kan Di situ tidak berlaku One akses One vote One email Sehingga dalam hal ini Kemudian Siapapun yang mempunyai kode akses itu Meskipun itu Tidak berhak terhadap suara itu Atau Bukan menjadi haknya Itu Dia bisa memakai Dan bisa mengakses itu Bisa meng-entry Itu Jadi walaupun bukan haknya Tapi siapapun yang punya kode itu bisa 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 Kemudian Diserahkan kepada kantor japan Lantor japan Mungkin memproduksinya Diprim Mungkin dipotong-potong Kemudian dimasukkan dalam amplop Diserahkan kepada MPS Iya Amplopnya terbuka ulang Iya kan Jadi bisa Aksa bisa nyatet dong Itu Iya Bisa 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 Sekarang kalau Saya pikirnya Masa dulu ya Memang Memang kemudian Banyak anggota yang kemudian Mewakilkan kepada MPS Ini Suaranya Iya Dan kemudian Pak Pandan kita pandu Zaman dulu seperti itu Tapi kemudian kan Posisi dengan keadaan yang sekarang ini kan Menjadi sesuatu yang terbuka Dalam arti Jadi Ini menjadi suatu celah Dimana Orang bisa mempunyai tendensi untuk Bisa masuk ke sana untuk Hal-hal yang mereka Mereka tuju Oke Pai Domi berapa orang yang hadir di rapat pariwona itu? Kemarin 210 210 210 Iya Maksudnya dengan perhitungan apa kalau 210 Jadi Karena dari jumlah akut kan sangat luar biasa banyak Iya Jadi 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 Itu yang kemudian ada dalam peraturan itu Kemudian saya baru baca Dan saya juga kemarin Sempat Pak W Kamu kelolosan Gitu Karena ternyata Itu ada dalam LPG Dan itu Tidak bisa saya melihat secara Secara jelas Karena Di dalam rat Kelompok itu Hanya disebutkan bahwa Saya datang rat kelompok itu hanya mewakili saya sendiri Itu bisa diwakilkan Oh Padahal kalau itu Dia mewakili Iya Tapi Dan itu ternyata bisa mewakili Satu orang Satu orang Mewakili seribu orang Jadi Satu orang datang Jadi Panjirnya kan mewakili seribu orang Enggak Loh Maksudnya 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 Kan di dalam ruangan rapat Itu kan ada 200 orang Iya Kenapa 200 orang Asumsinya adalah Karena kan jumlah akutnya komersi banyak ini Iya 109 Seribu Asumsinya adalah Satu orang mewakili Seribu Seribu Jadi kalau jiran datang ke sana Jadi kan diasumsikan Bisa Jadi Ini Pak Pak Dwi Jadi regional itu Kami Di KSP ada 11 regional Hmm Kemudian dalam Satu regional itu Sebenarnya dipilih 10 orang Hmm Ya Kami Dipilih Saya Pak Hari Dan Seorang Kemen itu Dipilih Berdasarkan Karena kami Mengacu kepada Rapat Kelompok Kami dendam Ya Sebenarnya Yang Tidak 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 Dari Tidak Tidak Menyampaikan Sesuatu Wah Wah Tidak Tidak sehingga asumsinya bahwa rapat itu sudah dikondisikan sebetulnya kalau boleh saya sampaikan teman-teman Jogja 1058 ini saya hold dulu kemudian saya kasih kisi-kisinya bahwa di sini dibutuhkan RRB bahwa ini menjadi satu hal yang tidak benar terkait dengan Raja karena ada angka 6,539 triliun yang akan diamortisasi artinya akan disusutkan gitu ya sedangkan dalam penyampaian dari audit independen mereka menyatakan bahwa ini wajar tanpa pencualian laporannya jadi kooperasi itu hasil auditnya wajar tanpa pencualian dengan kagumannya sekian banyak itu siapa yang audit itu siapa ya maksudnya audit pake independent atau independent kakaknya ya pokoknya itu audit pake independent kita kan gak tau independen terus akhirnya rapat itu memutuskan apa ya akhirnya mereka menyampaikan bahwa mereka menyetujui bahwa pengurus pengawas masih tetap berjalan kemudian juga mereka menyetujui tentang investor tentang miliar investor dan juga tentang segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pengurus pengawas semudian juga terkait dengan beberapa hal yang waktu itu menjadi alasan karena ada undang-undang terkait dengan semenda sedara itu kan tidak boleh tapi kemudian mereka secara quorum menyampaikan itu tidak menjadi masalah oh walaupun undang-undang tidak boleh undang-undang mengatakan bahwa pengurus itu tidak boleh juga semen darah seledah sekelah ada 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 posisi-posisi putih diri di dalam ada Pak Saul, ya dengan walaf diri itu pengawas Pak Daseb Pak Daseb itu diri itu semua itu terus itu saudaranya pengurus pengawas operasi keluarga jadi keluarga-keluarga itu ya padahal dua-dua tidak boleh tapi di dapatkan hutang membolehkan membolehkan disetujui tidak apa-apa karena mereka mendukung untuk pengurus pengarasi ini tetap berjalan menyelesaikan nah konsep penyelesaiannya ditemukan tidak di dalam jadi bagaimana konsep ini tidak bisa bayar selama skema 1 dan lain-lain tidak jadi fitur value-nya bahkan yang dari colabaya kemarin menyampaikan bahwa dia menekan dan minta pada buf ini terkait dengan pembelian skema 1 kira-kira tanggal berapas supaya saya datang-datang jauh-jauh dari colabaya menuju ke Bogor ini supaya saya pulang bisa saya sampaikan sampai akhir tidak ada jawaban jadi mereka tidak menjawab tidak menjawab itu ya tidak ada jawaban tidak ada jawaban ya mungkin karena tidak tahu ya skema 1 ya bisa juga ya ya biar teman-teman apa yang melihat ini menghimpulkan sendiri sekarang saya ke mas Toto nih mas Toto itu di teman-teman di Klaten Solo itu gimana mas sebetulnya terkait dengan ini mas dengan RAT sebenarnya saya itu pengarren yang salah satu kewadilan dari Klaten yang mengikuti rapat anggota kelompok di regional Solo dan saya sebenarnya salah satu anggota yang terpilih untuk mewakili Klaten untuk hadir di RAT Pari Penang nah berhubung saya itu termasuk orang yang istilahnya vokal termasuk seperti Pak W.W.W.Tari ini tidak tahu kenapa nama saya diculat diganti 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 waktu itu benar ada tiga tapi tanpa ada yang ketahannya lebih jelas cuma dipilih satu dan kuota itu katanya yang menentukan dari pusat kalau mau tanya yang menentukan dari pusat itu pun kemarin saya kejar dia tanya kalau untuk orangnya siapa yang menentukan disitu pun ternyata tidak ada jawaban padahal di rapat anggota kelompok saya terpilih terus yang di RAT yang ngelorgin yang itu saya juga terpilih kebetulan mungkin di sini saya bisa kasih gambaran RAT yang ini kenapa bisa dikatakan itu abal-abal sebelum terlaksana RAT ini kan saya sudah paham benar karena saya itu kan orang KSB nih 11 tahun di KSB oh kenapa 11 tahun woi tapi itu baru tahu saya jadi paham KMAT online semenjak 2015 itu saya paham jadi untuk mengantisipasinya seperti apa sebenarnya saya sudah ngomong banyak nih sama ABI sama Ari ini peralanan sekali makanya waktu itu kebetulan saya itu salah satu mantan ya sebenarnya juga mantan MPS yang tetap diribadkan untuk mengatakan penyelenggara TAT ini menyebarkan undangan dan untuk yang tahun ini saya tidak mau untuk menyebarkan-menyebarkan karena itu nanti akan menjadi beban moral saya karena kita tahu persis di masyarakat ini banyak yang belum paham jadi kalau yang dulu-dulu biasanya kan minta bantuan MPS-nya untuk login seperti itu tapi dalam kondisi KSB yang bermasalah ini saya tidak berani untuk mewakili karena maksudnya tidak usahkan sasaran apa-apa dan yang pasti yang pasti itu saya inginnya memang ada penggantian pengurus dan penggantian pengurus itu harus dengan mekanisme rapat anggota ya kondek ini jangan sampai korum oh yang sebenarnya iya ya benar karena saya itu kan juga pelaku 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 yang mana untuk selalu mensukseskan TAT online tapi kan dalam kondisi yang baik-baik saja mungkin tidak terlalu berdosa saya banyak mewakili mewakili logik anggota itu tidak maksudnya tapi ini kan merasa berdosa memang ada yang tidak merasa berdosa jadi kalau yang ini itu masih banyak teman-teman MPF dan logik dan kalau kita ketahui buahnya dengan jumlah anggota yang logik sekarang itu kan sekitar 100 ribu padahal yang punya tagian PKP cuma 58 ribu dari 58 ribu itu kan tidak mungkin semua logik tidak mungkin kan terus sekarang ya jadi yang jadi pertanyaan pertanyaan itu kok yang login itu kok malah lebih banyak yang tidak punya tagian PKPU itu kan aneh berarti yang login itu yang tidak punya tagian PKPU kalau sekarang nih yang punya maksudnya tidak punya tagian PKPU gimana? yang 58 ribu itu kan punya tagian berarti dia punya simpanan di ASD punya simpanan terus tapi yang RAT kemarin itu yang logik itu 100 ribu lebih berarti kan ada yang yang selebihnya tidak punya itu itu anggota bukan? itu tercatat anggota tapi saya tahu biasanya anggota yang sudah tidak ada hubungan sama itu a priori tidak mau seperti itu apalagi sampai antusiasmu tinggi sekali itu perlu dipertanyakan mas Totok menurut kabarnya nombok berapa itu? dulu apa jawatannya? saya saya mulai dari FA area manager dan terakhir kabak tapi yang terakhir itu kabak dari jajian saja cuma untuk pula-pula karena 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 kabak jadi jajian yang mau ribon itu tidak ada kabak saya ditunjukkan sebagai kabak waktu itu masih dijadikan untuk ada wang makan wang transport juga diganti selama 3 bulan ternyata itu juga cuma tipu kelipu kuat kuat mas Totok mengganti uang uang-uang 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 saya sudah ngalangin agar itu sekitar 800 juta 800 juta saudara-saudara bisa jadi tingkat lorong terus fasilitas lengkap beberapa pintu kabar pas-pasan sebentar saya tanya dulu alasannya kita nah teman-teman sekalian kita coba kita lihat sisi yang lain masker toko mau ngalangi itu kenapa sebenarnya kita paham sebagai marketing ya kita itu tidak bisa dibuntut secara pidana tidak tahu persis gitu jadi kalau ada teman-teman teman-teman yang kayak saya ada ancaman entah itu dari mana saya saya itu selalu menjadi kata tepat untuk membantu tapi dalam kondisi saya ini memang karena saya beban moral banyak sekali mungkin yang mengetahukan saya beban moral ya ngapain juga bukan tanggung jawab kamu tapi kan tidak semudah itu kalau kita yang bermasyarakat yang mari ketemu itu kadang-kadang menjadi beban jadi lebih jadi beban moral ya iya punya ya beban moral ya sampai sekarang aja masih kalau 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 ada ya berarti ada gak punya beban moral ya banyak maksudnya gimana gue banyak itu ya benar saya gini jadi ada sebagian mungkin teman-teman mantan marketing ya ya itu benar-benar bisa menikmati hasil diri ya baik teman-teman di Brokers ini saya sengaja mengangkat ini jadi sebuah kasus pembelajaran yang cukup menarik ya jadi bukan hanya dilihat kasusnya disini ada hati nurani ada strategi kemudian ada kelicikan mungkin ada petik kemudian ada sistem yang dimanipulasi kemudian apa ini kita belajar banyak dari KSPSB jadi mohon maaf bukan bukan kita apa enggak tapi ini memberi pengetahuan yang luar biasa kepada semua saja yang mengikuti permasalahan KSPSB kalau juga ada ada masif 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 kita bisa lihat ganti disini ikuti saja ikuti saja jadi semata-mata itu bukan untuk yang lain nah pertanyaan terakhir gak terasa 30 menit ya luar biasa 30 men gak terasa ya ya 10 tahun aja gak terasa hahaha 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 apa lagi yang kuat 30 menit kayak saya ini alhamdulillah sepertikawarin tapi gak mau hahaha 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 kalau ditawarin mau ya jadi ya dikawarin pun awal-awal itu 1 juta 2 juta terus kan aku hahaha walaupun wah ini lihat logonya aja luar biasa nih wah islami banget ini hahaha masya Allah hahaha 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 ini lah jadi ceritanya mantep loh iya kan ada logo ini ya iya kita hati-hati hahaha kemudian ini juga your financial solution wah jelas ya hahaha 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 ya waj temen-temen ini masih ngerti harus memberikan satu statement terus harapannya apa setelah RAT RAT itu besok harapan temen-temennya apa ini memakili solo ini memakili temen-temen ini harapannya apa Pak Arie dulu Pak Arie nanti deh Masuk Toto dulu harapannya apa sebenarnya kalau ditanya harapannya kita itu benar-benar bukan masalah RAT KSB ini mau dibawa kemana wah iya karena saya tahu persis sih sebenarnya KSB ini semenjak masalah saya yakin kita akan bisa terselamatkan jadi apa yang dilakukan pengurus saat ini dengan gimmick-gimmick dengan jakwa-jakwal pembayaran dengan SESI yang tidak pernah di tempat itu sebenarnya cuma sekedar menurut waktu saya juga enggak tahu kenapa kok ini sampai di luar waktu saya sebenarnya sudah ketemu sama pengurus Pak Ewan Setiawan di Bogor saya sudah banyak diskusi ngobrol juga lewat WK saya sebenarnya sudah suruh Pak Ewan untuk menyerah gitu karena dibelakang saya ini banyak sekali orang yang masih menunggu menunggu dan berharap wah itu bisa kembali jadi kalau makin lama menunggu dan ujung-ujungnya juga enggak kembali kan sebenarnya kasihan oke jadi mending kalaupun ini tidak bisa diselamatkan ya ini jujur saja ngomong sama anggota apa yang sebenarnya terjadi minta sama anggota jangan proses cukupnya berlaku gitu aja jangan memperpanjang wah bang justru ulur-ulur itu memperbacakan iya bener bener kayak baik mas waluyo awas setelah RAP itu apa harapannya apa aku gimana setelah RAP ini apakah masih ada lagi apa ya apa apa harapannya apa setelah RAP itu apa yang keras iya 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 bagaimana caranya supaya uang anggota ini iya 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 dikembalikan iya 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 m Aset-asetnya dijual, apa gimana, segala-galanya Artinya bahwa, kamu nggak usah main sini, diutama, main sembunyi Transparant, sebetulnya kalau semua itu transparant Mereka mau terbuka dari awal, sebenarnya nggak terbuka Oke, nah Pak Arjo Iya Jangan saya hentikan perlengkel Kalau Pak Arjo kan kandung-kandung nih, makanya BNB Mata sakit nih Nah kita berdarah Belum bisa waktinya Pak Arjo, Pak Arjo Setelahkan AT itu, itu harapannya ada apa lagi, terus gimana harapannya Pak Arjo terhadap IDI Kok saya kok nggak punya harapan Ya sudah, cukup, cukup Teman-teman sekalian, tolong di garis bawahi Ini bukan huak Ya, ini bukan fitnah Ini tidak mendiskreditkan Karena apa yang dibicarakan mereka adalah fakta Nyata yang mereka alami Jadi itu saja Jadi kalau ada biaya orang yang mengatakan, wah ini huak, silahkan Ini mereka yang mengalami sendiri Ya, bagaimana 10 tahun? Jadi anggota Kerugiannya juga sudah lumayan Tapi juga berapa puluh tahun Menjadi pengurus Mereka berdua jadi pengurus Jadi mereka sangat tahu persis Mekanismenya, segala macamnya Wah ini juga salah satu dari sekian ribu korban Nah, kita akan tunggu episode selanjutnya Kita akan terus mengawal bagaimana KSPSB Hingga akhirnya, seperti apa? Sampai, tahun 2025 ya? Komologasi ya? Skema nya, PKP ini 2025 ya? 2025 Hah? Ya Tepak diocok lah 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 Tahunnya mungkin sampai, tapi mau nggak sampai Wah saya nggak repot, ini menurut panggung kalau sedikit Antara sedih dan dunggiran Antara tertawa bahagia dan kecunda Baik, teman-teman sekalian sampai ketemu lagi dalam tayangan break Salam